Pemirsa menindak lanjuti ditemukannya penderita COVID-19 di Indonesia. PT Kereta Api Indonesia menyediakan pelayanan kesehatan kepada para calon penumpang di sejumlah stasiun besar di Pulau Jawa. PT KAI pun akan menjalankan rail clinic dan kereta inspeksi di lintasan utara dan selatan mulai tanggal 5 Maret 2020. Tujuannya yakni sebagai upaya untuk menjaga penyebaran virus corona. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus corona, PT Kereta Api Indonesia menyediakan pelayanan kesehatan di sejumlah stasiun besar di Pulau Jawa. Seperti yang terlihat di stasiun Bandung, Jawa Barat, petugas medis disiapkan untuk melayani calon penumpang yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan, baik sebelum berangkat maupun yang baru tiba di stasiun. Selain memberikan pelayanan kesehatan, PT KAI pun membagikan masker, pamflet, dan pencuci tangan secara gratis, serta penyeluhan kesehatan tentang virus corona terhadap para calon penumpang. Pelayanan kesehatan yang diberikan PT KAI ini pun mendapat apresiasi dari para calon penumpang, tak sedikit para calon penumpang yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan tersebut untuk memeriksa kesehatannya sebelum berangkat ke tempat tujuan. Bagaimana hasilnya? Kata sumbernya sih, hasilnya sih, intensinya normal, terus sama sumber tubuhnya juga ini sih. Dengan ada kegiatan ini sih, tidak? Jadi kan bisa, hasilnya ini bisa sembang untuk keberadaan kesehatan, adanya ini, wabah ini, jadi bagus sih. Kita lebih awalnya tentang corona, jadi lebih hati-hati juga, dapet informasi lebih lanjut gitu. Jadi tadi periksa gak? Belum sih, seharusnya udah mau porti. Selain itu, mulai tanggal 5 Maret 2020, PT KAI pun akan menjalankan rel klinik dan kereta inspeksi di lintasan utara dan selatan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus corona. Terlebih setelah pemerintah mengumumkan ada dua orang warga Indonesia yang terinfeksi COVID-19. Ikut keberadaan aktif dalam mencegah menyebarnya virus corona atau COVID-19. Nah, rencana mulai tanggal 5 sampai tanggal 9, ini PT KAI akan menjalankan rel klinik dan kereta api inspeksi. Jadi ada dua kegiatan, sebenarnya ada dua kegiatan yang berbeda. Rel klinik ini sudah seperti biasa yang Bapak-Bapak ketahui, Bapak-Ibu ketahui, maksudnya nanti akan Anda melayani pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan kesehatan tersebut pun akan diberikan di sejumlah stasiun lainnya, seperti stasiun Semarang, Poncol, Cirebon, Depok, serta Bogor. Sementara itu, kereta inspeksi akan melayani beberapa stasiun, di antaranya stasiun Bandung, Tasikmalaya, Banjar, Kroya, Yogyakarta, serta Solo. Yuwana Kurniawan, Bandung TV